Hubungan Aliyah Nasait disuruh segera menikah oleh Echa Aura, bagi Echa hubungan asmara mereka cocok sebut Echa, anak keempat gen Halilintar, Tarik Halilintar, masih menjadi sorotan usai hubungan asmaranya dengan Fuji Kandas. Pasalnya kali ini, adik dari Atta Halilintar itu santar dikabarkan dekat dengan Aliyah Masait yang merupakan putri dari diva Indonesia, Reza Artamevia. Meski pada awalnya mereka sempat ragu menunjukkan kedekatan, belakangan Tarik kerap kali terlihat tampil bersama Aliyah. Bahkan mereka perlahan-lahan juga sudah saling mengenal keluarga satu sama lain. Baru-baru ini, Aliyah terlihat ikut dengan Tarik berkunjung ke kediaman Anang Hermansyah dan Asanti di kawasan Cineri. Bahkan dalam video yang diunggah di akun Youtube, keduanya terlihat datang bersama dalam video, Tarik terlihat menggunakan kaos berwarna putih, sedangkan Aliyah tampak mengenakan setelan panjang berwarna biru. Kehadiran keduanya bahkan disambut baik oleh Anang dan Asanti sebagai tuan rumah. Momen kedatangan Aliyah ke Cineri bersama Tarik sontak menyita perhatian para penggemar. Bahkan tak sedikit yang berharap agar keduanya bisa benar-benar berjodoh. Alael anaknya lembut banget, orang di sekitar udah pada greget sama mereka pengen greget ke kawa aja apalagi udah pada siap, tutur MRD. Udah fix ini sih diem dua tahun depan nikah persis kayak Aurel sama Atta dulu, will see, kata email. Kalem sopan manis cantik anggun sepaket deh pokoknya, toriknya JGJD kalem, semoga berjodoh ye, amin. Sambung Lilis. Punggahan terbaru Aliyah Masait seketika jadi sorotan kalau putri mendiang Aji Masait itu pamer baru dikirimi bunga oleh sosok spesial. Seseorang tersebut diduga adalah Tarik Halilintar dikarenakan pesan yang tertulis pada kartu ucapan yang disertakan pada bunga tersebut. Dalam munggahan Aliyah, ia tampak dikirimi bunga cantik berwarna putih dan biru. Aliyah mengungkap bahwa warna pada bunga tersebut adalah warna favoritnya. Ia menyebut sosok spesial ini adalah mood boosternya. Hai anak baik, isi pesan pada kartu ucapan yang dikirim bersama bunga untuk Aliyah. Warganet menyebut jika kata-kata ini kerap diungkapkan oleh Tarik saat menyapa orang-orang terdekatnya. Favorit color and flower from my mood booster, tulis Aliyah pada unggahannya, Rabu, 4 per 10. Postingan Aliyah ini kemudian dibagikan ulang oleh salah satu akun fanbase. Di Instagram, dan disandingkan dengan unggahan Instagram story Tari Warganet melihat kecocokan pada unggahan Tarik dan Aliyah yang disandingkan. Keduanya disebut seolah memberi kode kepada satu sama lain melalui unggahan Instagram. Tarik yang mengucapkan terima kasih pada postingannya karena rumahnya kini disulap menjadi lebih estetik. Seolah ucapan ini ditujukan untuk seseorang, serta Aliyah yang memamerkan bunga dari sosok spesial. Bukan hanya itu, Aliyah juga kedapat memamerkan kudapan manis berupa mochi yang diduga dikirim oleh orang yang sama. Dikasih mochi juga for my sweet thought adicition, kata Aliyah. Warganet pun beramai-ramai memberikan spekulasi mereka. Meski belum diketahui pasti, namun mereka yakin jika bunga dan mochi yang dipamerkan Aliyah di Instastory adalah pemberian adik atau halilintar itu. Terlebih emoji yang digunakan Tarik dan Aliyah pada postingan masing-masing sama persis, yakni emoji tersenyum. Siapakah si maut boster YG tidak ditak tersebut?